Gentlemen, welcome back to this channel. Nah, kali ini saya pengen bahas tentang sesuatu yang belum pernah saya bahas sebelumnya. Yes, kali ini saya pengen bahas tentang pernikahan. Nah, kenapa kok saya pengen bahas tentang pernikahan? Karena menurut pengalaman saya dan juga beberapa temen saya yang juga udah menikah, ada beberapa hal yang seringkali kita sebagai pria itu lupakan, padahal hal-hal itu sangat penting dan bisa dipersiapkan sebelum kita menikah. Dan hal-hal yang saya maksud ini juga itu sebenarnya cukup krusial dan kalau tidak dipersiapkan dengan baik, bisa-bisa menimbulkan konflik dalam pernikahan. Nah, mungkin bagi kamu yang masih muda atau masih sekolah, mungkin kamu akan berpikir, ah video ini kan untuk orang-orang yang usia-usianya akan menikah. Ya betul, mungkin video ini akan lebih cocok atau lebih relate untuk kamu yang mungkin sudah punya persiapan menikah atau berencana menikah dalam waktu dekat. Tapi menurut saya, poin-poin yang akan saya bahas dalam video kali ini juga cukup penting bagi kamu yang mungkin masih jomblo atau masih sekolah atau masih muda yang belum berencana untuk menikah. Karena seperti yang saya bilang tadi, poin-poin yang akan saya bahas dalam video kali ini itu adalah beberapa hal yang cukup penting kita persiapkan sebelum kita menikah. Dan bagi kamu para jomblo atau yang masih sekolah atau yang masih bujangan, ini bisa menjadi masukan atau insight bagi kamu semua. Karena menurut saya, pernikahan itu justru bukan garis akhir atau finish line dari hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ya mungkin kalau di drama-drama Korea seperti itu, tapi di real life tidak seperti itu. Justru pernikahan adalah titik awal kamu hidup bersama dengan pasangan kamu sampai maut memisahkan kamu berdua. So, gentlemen, saya rasa kita nggak perlu berlama-lama lagi. Let's start! Oke, langsung aja hal pertama yang harus kamu persiapkan atau perhatikan sebelum kamu menikah adalah finansial kamu. Nah, yang saya maksud dengan mempersiapkan finansial kamu ini bukan berarti kamu harus mapan atau harus kaya atau harus banyak duit. Tetapi yang saya maksud di sini adalah kamu harus mempersiapkan bagaimana kamu nantinya mengatur keuangan kamu dengan pasangan kamu setelah menikah. Karena menurut saya, 80% sampai 90% orang yang baru menikah itu akan struggle secara finansial. Maksud saya struggle di sini itu bukan berarti kamu kekurangan duit atau kamu bakal jadi miskin atau nggak punya duit setelah kamu menikah. Tapi struggle yang saya maksud di sini adalah kebanyakan dari kita itu kaget secara finansial karena ada beberapa pengeluaran atau beban-beban finansial yang kita tidak pernah terpikir akan menjadi beban finansial kita. Contohnya sebelum menikah mungkin kamu tinggal sendiri atau tinggal di kos atau tinggal dengan orang tua kamu. Pengeluaran kamu ya untuk diri kamu sendiri, untuk keperluan kamu sendiri. Ya kamu beli makan untuk kamu sendiri, kamu beli kebutuhan sehari-hari ya untuk kamu sendiri. Atau mungkin juga ada beberapa beban finansial yang selama ini tidak menjadi beban bagi kamu seperti beras, air, listrik yang mungkin ketika kamu tinggal dengan orang tua kamu itu menjadi beban bagi orang tua kamu. Menurut saya hal keuangan atau finansial sebelum kita menikah ini kita harus persiapkan benar-benar karena nantinya konflik dalam keluarga atau rumah tangga ini bisa-bisa jadinya karena alasan finansial. Jadi saran saya bagi kamu yang mungkin akan segera menikah dalam waktu dekat ataupun punya rencana menikah setahun, dua tahun ini kamu benar-benar persiapin, obrolin dengan pasangan kamu bagaimana kamu akan mengatur keuangan. Apakah nantinya uangnya pisah, apakah uangnya nanti gabung, apapun pilihan yang kamu pilih, apapun rencana finansial dalam keluarga kamu yang kamu pilih kamu harus benar-benar obrolin, siapin dengan pasangan kamu. Oke, kita lanjut hal kedua yang harus kamu perhatikan atau persiapkan sebelum masuk ke dalam pernikahan adalah kebiasaan kamu. Jangan mencukup banyak konflik dalam rumah tangga atau keluarga baru itu terjadi disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan atau pasangan kita lakukan yang kita tidak senang atau pasangan kita tidak senang. Padahal mungkin itu adalah kebiasaan-kebiasaan kecil. Misalnya ketika kamu bujang atau belum menikah, kamu boleh taruh baju kotor kamu sembarangan, taruh handuk kamu setelah kamu mandi sembarangan, dan mungkin pembantu rumah tangga kamu atau orang tua kamu yang ringkes itu semua. Tapi ketika kamu menikah, tentu aja kebiasaan itu menjadi hal yang mengganggu bagi pasangan kamu. Ya mungkin bagi sebagian kita, kita merasa itu kan hal yang kecil, nggak perlulah dibesar-besarin. Tapi percaya atau tidak percaya, hal-hal seperti inilah yang justru memantik konflik dalam keluarga. So, saran saya untuk setiap pasangan sebelum menikah, komunikasikan dulu kebiasaan-kebiasaan kamu yang mungkin kamu rasa akan mengganggu bagi pasangan kamu. Begitu juga sebaliknya dengan pasangan kamu. Oke, Jerman, langsung aja kita lanjut. Yang ketiga yang harus kamu persiapkan atau kamu perhatikan sebelum kamu menikah adalah mengenai waktu. Nah, waktu yang saya maksud di sini adalah mungkin ketika kita jomblo atau ketika kita bujang, belum menikah, waktu kita itu untuk diri kita sendiri. Ya, contohnya kita mau mabar sampai berapa jam pun, sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam, kita mau nongkrong sampai tengah malam, ataupun kita mau bercanda, hangout sama teman-teman kita sampai tengah malam, sampai dini hari, itu semua terserah kita. Itu pada waktu belum menikah. Tapi kalau kamu sudah berencana mau menikah ke jenjang yang lebih serius, ataupun mungkin kamu sudah menikah, hal-hal seperti ini tuh harus diperhatikan. Karena ketika kamu sudah menikah atau berencana untuk menikah, kamu sudah komitmen untuk membagi waktu kamu, jadi waktu kamu bukan hanya untuk diri kamu sendiri, tapi ada orang lain, yaitu pasangan kamu, keluarga kamu, yang juga deserve waktu kamu. Jadi menurut saya ini pun harus kamu atur sebelum kamu menikah, kamu harus komunikasikan dengan pasangan kamu, misalnya tentang me time, waktu kamu dengan teman-teman kamu, atau waktu pasangan kamu dengan teman-temannya. Selain me time, kamu juga tentunya harus atur waktu kapan kamu bisa menghabiskan waktu berdua dengan pasangan kamu. Kenapa hal ini harus diperhatikan? Karena cukup banyak pria yang setelah menikah merasa dikekang, kok dia nggak bisa mabar lagi sampai jam 2 malam, kenapa dia nggak bisa nongkrong lagi sama teman-temannya sampai jam 3 malam. Kalau menurut saya, kamu harus selalu ingat bahwa tanggung jawab kamu, komitmen kamu itu sudah berbeda ketika kamu menikah dibanding dengan ketika kamu masih bujangan. Oke, kita lanjut hal keempat atau hal yang terakhir yang kamu harus perhatikan atau kamu harus persiapkan sebelum kamu menikah adalah pekerjaan. Berbicara tentang pekerjaan, menurut saya bukan hanya kamu harus punya pekerjaan yang baik, yang mapan sebelum kamu menikah, tetapi juga berbicara tentang lingkungan di mana kamu bekerja. Karena sekali lagi, cukup banyak konflik yang terjadi karena lingkungan pekerjaan kita atau lingkungan pekerjaan pasangan kita itu kurang baik. Ya, jujur aja termasuk kemungkinan untuk berselingkuh atau berseleweng itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan pekerjaan kita. Jadi, menurut saya sebelum kamu menikah, hal tentang pekerjaan ini harus kamu komunikasikan dengan baik bersama pasangan kamu. Ya, mungkin juga bisa hal-hal seperti apakah setelah menikah kalian berdua bekerja atau hanya salah satu yang bekerja. Hal ini tentu aja harus dibicarakan. Atau saya kasih contoh yang lain. Misalnya, kamu bekerja di lingkungan yang kamu tidak suka, jadi mood kamu itu jelek setiap hari. Belum lagi pasangan kamu yang mungkin juga lingkungan kerjanya kurang baik, jadi dia juga bad mood setiap hari. Dan kalian pulang kerja, kalian bertemu di rumah, membawa energi atau emosi negatif ini, itu menurut saya sangat tidak baik untuk keluarga baru kamu. Kembali lagi, menurut saya hal ini kamu harus persiapkan benar-benar, bicarakan benar-benar dengan pasangan kamu. Karena menurut saya tidak ada hal yang lebih indah daripada kita saling support pekerjaan kita satu sama lain dengan pasangan kita, jadi dia juga bertumbuh dengan pekerjaannya, dengan pengembangan dirinya, kita juga bertumbuh dengan pekerjaan dan pengembangan diri kita. Oke, gentlemen, itu tadi 4 hal yang perlu kamu perhatikan atau perlu kamu persiapkan sebelum masuk ke dalam jenjang pernikahan. Karena sekali lagi, pernikahan itu tidak hanya berbicara tentang berdua-duaan, bermesra-mesraan, atau tinggal bersama, tetapi ada banyak hal yang perlu kamu persiapkan ataupun kamu perhatikan. Dan tentu aja bagi kamu yang mungkin udah menikah, jika kamu pengen share pengalaman kamu atau pendapat kamu tentang video ini, ataupun kamu yang belum menikah, silakan share semuanya di komen. Atau mungkin kamu punya masukan untuk channel ini, jangan sungkan-sungkan untuk share di komen. Terus support channel ini juga, gentlemen, dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng, jadi kamu bisa dapat notifikasi setiap saya upload video yang baru. Oke, gentlemen, I guess that's it for today. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you, gentlemen, on the next videos. sub indo by broth3rmax